Si cewek tadi namanya adalah Kim Jong, dia itu merupakan junior si Ye Dam sendiri di SOPA, trending di iTunes di beberapa negara, jadi ada juga Hayun Bin dan juga Kotaro, turut memberikan dukungan kepada si Ye Dam. Halo, what's up guys? Saya Mr. Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time, aku akan nge-react musik video dari Bang Ye Dam yang berjudul Wayo. Jadi, Bang Ye Dam ini merupakan salah satu member dari 3Shore yang memulai debutnya terlebih dahulu. It's so amazing banget ya. Well, sebelum kita nge-react musik videonya, pastikan dulu untuk bantu perekembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, follow Instagram aku di at Yusro Kim, follow Facebook aku di Facebook yaitu Detektive Theory, follow juga Twitter aku di at Yusro Kim 2, dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kalian semua. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita nonton videonya bersama-sama. Wow, cukup menakjubkan sih dari viewersnya. Ini baru 7 jam udah ditonton sebanyak 1,1 juta kali. All right, amazing. Pencapaian yang cukup bagus kok. Oh, rasanya sangat gelap. Oh, kayak orang lagi galau-galau gitu nggak sih? Oh, aku disini merasakan vibe Kim Han Bin. Entah kenapa ya aku ngerasa pas saat disini dia tuh bener-bener mirip sama Kim Han Bin. Serius. Pipenya itu loh sama. Oh, lagunya emang ini ya sedih ya. Galau-galau gitu. Oh, ceweknya cantik banget gila. Waduh, cantik loh ceweknya ini. Cantik. Oh, sedih banget ya. Oh, weyo, weyo. Bukan wayo guys. Weyo, weyo. Bukan wayo. Aku ngebacanya wayo. Begok banget ya. Weyo itu adalah why. Yang berarti kenapa. Kenapa sih? Oh, kenapa bukan dia yang dicari? Oh, galau juga sih. Aku mulai ngerti sama ceritanya apa. Jadi kayaknya si Yedam ini suka sama cewek ini, tapi cewek ini suka sama yang lain. Makanya dia bilang, kenapa sih bukan aku yang kamu cari? Bikin galau. Ini lagunya kayaknya sukses buat baper orang. Karena banyak banget orang-orang pernah berada di posisi si Yedam. Apakah ada dari kalian yang juga pernah berada di posisi yang sama dengan Yedam? Comment di bawah dan share pengalaman kalian ya. Thank you. Oh, ya bener. Cinta itu buta ya, Yedam. Cinta itu buta. Emang parah. Oh, dia emang lagi galau banget disini guys. Oh, dia tetap menghancurkan hatinya. Lagunya emang sedih ya. Buat kita baper yang dengerin. Disini Yedam mengatakan bahwa sangat sulit banget untuk mengatakan selamat tinggal ketika kamu tidak punya suatu pilihan. Oh, bener-bener sedih banget sih. Oh, dia bener-bener cinta banget sama cewek ini. Ini kalau televisi yang banyak ini menggambarkan tentang pikiran dari Yedam sendiri yang terus memikirkan si cewek ini. Jadinya dalam otak si Yedam ini cuma ada cewek-cewek ini doang. Kenapa ini cewek yang nggak bisa suka sama Yedam? Sedih-sedih sih. Oh. Sebegitu galaunya. Bahkan banyak banget foto-foto cewek ini. Dia cuma bisa melihat dari kejauhan guys. Nggak bisa ngedeketin. Kenapa sih kamu nggak dideketin? Ya, seharusnya dideketin gitu loh biar. Oh, makin cemburu dia ngelihat cewek ini ada temennya. Uh, makin cemburu deh. Ya, makin cemburu deh. Uh. Sabar. Ceweknya sih cantik buat orang baper jadinya kan. Oh, dia butuh jawaban di sini ya. Kenapa? Uh, lagunya cukup ini ya. Galau banget ya. Tapi kita juga perlu mengapresiasi si Yedam. Di sini penghayatannya bener-bener udah terlihat seperti seorang yang sangat profesional banget dalam memainkan perannya. Oke. Dia pengen balikan nggak sih sama ceweknya? Gitu nggak sih maksudnya? Oh, dia ngucapin selamat tinggal. Bye, goodbye. Pergi aja deh. Lupain Yedam, lupain. Aduh, sampai jatuh gitu. Segitu, segitu galau nya dia ya. Oh my god. Oh, shit. Wow. Gila settingnya. Dia bagus banget. Penghayatannya itu loh. Shit, bagus banget. Oh. Lagunya galau ya. Aku langsung kayak memikirkan apakah aku pernah seperti ini? Cie. Oke guys, well done. Tadi kita udah nonton musik video terbaru dari Bang Yedam yang berjudul Weyo. Bagaimana nih perasaan kalian setelah mendengarkan dan melihat musik videonya? Adakah dari kalian yang juga baper? Dengan apa yang dirasakan oleh Yedam? Menurut aku, Yedam ini berhasil deh buat kalian baper. Kenapa? Cara penyampaiannya, penghayatannya, bagaimana dia menyanyikan lagu ini, itu ngebuat kita terhanyut dalam kisah yang dia sampaikan dalam lagu Weyo ini. Oke, disini aku pengen ngejelasin sedikit tentang lagu Weyo. Ini adalah kesimpulannya saja dari isi keseluruhan lagunya. Weyo itu adalah lagu yang mengekspresikan tentang kehampaan dan kesendirian karena ketidakmampuan menerima kondisi dari suatu perpisahan. Jadi, seperti yang kalian lihat bahwa si Yedam disini memang telah berpisah dari si goddess tadi. Aku tadi cukup ini ya, agak keliru di bagian ini. Aku kira bahwa itu adalah orang lain. Tapi ini Yedam ya, I'm so sorry aku perlu bertanya karena aku emang belum bisa mengenali Yedam secara bener-bener banget. Tapi aku rasa cowok tadi itu Yedam kan? Intinya adalah dia kayak belum siap untuk melepaskan kepergian dari cewek ini. Dan untuk informasi aja nih bahwa si cewek tadi namanya adalah Kim Ji-yong. Dia itu merupakan junior si Yedam sendiri di sopa. Dan dia merupakan seorang aktris yang berada dalam naungan agensi Sidus HQ. Dan dia juga cukup muda banget karena dia itu lahir pada tahun 2005. Ada beberapa info menarik tentang Weyo yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah tentang perolehan dari Weyo setelah beberapa jam dirilis. Dapat kalian lihat disini telah trending di iTunes di beberapa negara. Untuk saat ini saja sudah trending nomor 1 di beberapa negara. Mulai dari Brazil, Indonesia, Laos, Philippines, Thailand, dan juga Vietnam. Di posisi kedua pada Malaysia, Peru. Terus di peringkat ketiga pada Singapura. Di peringkat ke-6 di India. Di peringkat ke-7 di Saudi Arabia. Dan masih peringkat puluhan dan ratusan di beberapa negara lainnya. Ini akan meningkat lagi pastinya. Karena ini juga datanya aku ambil setelah beberapa jam dirilis. Perolehan yang sangat menakjubkan kan dari seorang Yedam. Selain itu juga, debut Yedam kali ini mendapatkan banyak banget dukungan dari senior-seniornya di YJ Entertainment sendiri. Misalnya kayak Suhyun dari Agdong Musician. Melalui Instagram story-nya, dia menuliskan sebuah caption. Dengan poster dari lagu Yedam sendiri. Caption-nya bertuliskan, Akhirnya lagumu akan keluar minggu depan. Uri Yedami, kau sudah dewasa sekarang. Terlihat sangat keren. Dari story-nya, terlihat ya bahwa si Suhyun ini emang kayaknya dekat deh sama si Yedam. Makanya dia menuliskan caption dengan seperti itu. Lalu ada Yun dari Winner. Dan Chan Hyuk, Akmu juga telah memberikan dukungan yang serupa. Melihat dukungan dari Sunbe-Sunbe-nya si Yedam, YJ Entertainment itu menuliskan sebuah story yang bertuliskan, Terima kasih kepada Sunbe yang memberikan dukungan luar biasa untuk Bang Yedam. Yang telah memimpin debut sebagai trainee selama 7 tahun. Kami telah menciptakan musik yang bagus, Yang dapat membuat ketagihan bahkan saat mendengarnya sekali. Selain orang-orang yang kusebutkan tadi, Ada juga Hayun Bin dan juga Kotaro, Terut memberikan dukungan kepada si Yedam. Nah guys, itu adalah info-info penting dari lagu Yedam yang Weyo. Untuk teorinya, itu nggak perlu dijelaskan, Karena sudah sangat jelas banget dan clear banget. Tadi aku udah bilang ya, Tentang makna dari lagunya. Itu udah termasuk dari teorinya Weyo. Jadi makin nggak sabar banget buat penantikan debutnya Tresor. Serius, aku yakin bahwa Tresor itu akan menjadi pemimpin grup K-pop di generasi ini. Kenapa dapat demikian? Nanti kita bahas di video berikutnya. So, buat kalian para Wajistan dan juga penggemar Tresor, Pastikan untuk subscribe, like, and comment, Bunyi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan tentang video tersebut. Karena pembahasannya sangat menarik banget. Ada beberapa alasan yang ngebuat Tresor ini dapat menjadi grup K-pop paling populer Dan memimpin di generasi K-pop yang baru ini. Penasaran? Kita ketemu di video itu ya. See you next time. I'm Yusuf Kepamit. Goodbye. Bye-bye.